Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semua, salam sukses bersama Jangan lupa klik like jika suka dan subscribe channel ini Oke sobat inspirasi, kali ini saya akan membuat brownies avocado cream cake Atau avocado brownies cake Untuk banyak saya menggunakan special coklat Yaitu Vellis 58% kadar cocoa solidnya Setelahnya Emotion Sama Narden Cocoa Powder Backers Dan ini special ya sobat Aromanya sangat dapat ya Untuk cocoa nya dan untuk warna sama rasa bisa dicoba Oke jangan kemana-mana Simak video berikut ini Siapkan pan, campurkan krim sama mentega Lalu panaskan dengan api kecil sampai merata Setelah itu campurkan pada coklat aduk rata Coklat Vellis yang 58% ya sobat Aduk sampai merata Sehingga jadi seperti ganas Dan selanjutnya kita saring tepung Sama coklat bubuknya Narden Backers Kita saring Setelah kita saring Kita aduk rata Supaya tercampur rata Dan hasilnya pun maksimal ya sobat ya Sekarang kita masukkan telur Sama gula pasir Dan kocok sampai mengembang putih-pucat Sampai soft peak ya istilahnya Dan kita siapkan coklat yang udah dilelehkan tadi Dengan krim dan mentega Lalu campurkan pada adonan telur sama gula tadi Aduk sampai merata Setelah itu Kita campurkan tepungnya Yang udah disaring tadi Dan folding lagi Atau aduk lagi Sampai benar-benar rata Dan masukkan pada cetakan Untuk cetakannya sesuai sobat semua ya Setelah itu kita oven di suhu 160 Kurang lebih 20-25 menit ya sobat Dan ini hasilnya Dan ini hasilnya Clancy di atas Moist di dalamnya ya Oke kita Pertahap selanjutnya Yaitu avocadu cream Atau mousse Untuk bahasa bulenya Bahasa kerennya ya Kita siapkan satu buah avocad Tanpa kulit ya sobat Tanpa kulit ya sobat Yang jelas tanpa kulit Lalu kita campur cream Terus kita blender Terserah sobat mau di blender atau di cacah Sedikit kasar Oke siapkan gelat Apocad yang sudah di blender atau di cacah tadi Lalu campurkan Pada susu yang sudah dipanaskan tadi Setelah itu Siapkan cream Untuk kali ini saya menggunakan Whipping cream non-dairy ya Yang sudah manis Manisnya juga gak terlalu manis Manisnya sangat soft Dan stabilnya juga bagus Gak mudah lumer Oke setelah itu kita campurkan Avocado sama gelatin susu tadi Kita aduk rata Kita folding lagi sampai rata Seperti ini Dan siapkan loyang yang ada browniesnya Lalu kita timpa Atau tuangkan Pada brownies itu Setelah semua tercampur rata Dan diratakan Yang rapi Kita masukkan ke Freezer Kurang lebih Satu jam atau dua jam Kita lanjut di tahap selanjutnya Yaitu Clear Glacing Hijau Jangan lupa untuk nyalakan kompor Siapkan air Sama gelatinnya Untuk komposisi sudah ada di resepnya ya sobat Panaskan dengan api kecil Aduk rata Sampai larut semua Setelah itu Kita masukkan pewarna Maaf saya lupa untuk Merekamnya Lalu saring Setelah saring Diamkan sampai Suhunya normal Oke siapkan brownies avocado Keluarkan dari freezer Dan siap untuk diglacing Tuang glassing pada brownies avocado Tadi Ratakan Setelah itu Kita dinginkan beberapa saat Di kulkas saja ya sobat Dan Kita Garnis Atau dekorasi Selamat mencoba Jangan lupa klik like Jika suka Dan subscribe channel ini Semoga sukses bersama Amin Amin Ya Rabbala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton